Ada yang bilang, masa lalu itu hanya bisa untuk dikenang. Nggak bisa bikin tenang, apalagi bikin kenyang. Hadududuh. Iya deh, kalau urusan perut harus jadi nomor satu ya. Sekarang kita ajak kalian kulineran di kota Solo, Femmes. Kuih, kita santap sajian tradisional di pasar gede Harjo Nagoro. Nggak cuma bikin kenyang, menu di sini sangat beragam dan nggak bikin kantong bolong. Hihihi, for your info nih, bangunan pasar ini dirancang oleh seorang arsitek ternama Belanda, yakni Thomas Carsten. Pasar yang berdiri sejak tahun 1930 ini bisa menjadi alternatif wisata kuliner saat jalan-jalan ke kota Solo. Pertama, kita santap gempol pleiret, Femmes. Jejanan legendaris ini disajikan dalam wadah mangkok dengan campuran gula, santan, dan sedikit es. Gempol pleiret terbuat dari bahan utama beras yang digiling halus, Femmes. Pantesan, tekstur gempolnya lembut dan pleiretnya kenyal banget. Dijamin, bikin kalian seger deh. Nah, kudapan ini nggak kalah ngerin. Ini namanya es jawat telasi, Femmes. Nggak jauh beda dengan es jawat pada umumnya. Bedanya minuman yang ini terdapat tambahan biji telasi atau selasi. Oh iya, biji selasi ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh lho. Seperti mencegah penyakit jantung, mencegah kanker, serta baik dikonsumsi oleh penderita diabetes karena kandungan vitamin K di dalamnya yang dapat mengontrol kadar gula darah. Kudapan berikutnya ada Lenjongan Femmes. Nama ini sebagai istilah untuk menyebut aneka jajanan di pasar tradisional Solo. Biasanya, jajanan campuran ini dihidangkan dengan pincuk yang terbuat dari daun pisang sebagai pengganti piring. Lenjongan terdiri dari berbagai jenis kudapan Nusantara, yang mayoritas terbuat dari singkong, Femmes. Misalnya, cenil, getuk, klepon, tiul, ketan hitam, dan jajanan basah lainnya. Sebagai pelengkapnya, ditambahkan taburan kelapa parut dan gula merah cair. Sedep deh pokoknya. Kalau yang ini namanya berambang asem, Femmes. Untuk isiannya, ada daun ubi jala rebus dan tempe gembus, yang disiram dengan kuah berambang asem. Kuah ini terbuat dari cabai rawit, gula, asam jawa, dan berambang, alias bawang merah. Kalau belum kenyang juga, ada lagi nih yang namanya cambuk rambak. Itu loh, jajanan sederhana yang berisi ketupat yang diiris tipis. Kemudian disiram bumbu yang terbuat dari wijen, kemiri, dan kelapa sangrai. Tambahannya, ada kerupuk karak, alias kerupuk gendar. Ingat tuh, rampak. Bukan rambak ya, Femmes. Harga yang murah dan ketersediaan yang banyak, membuat kerupuk karaklah yang dipakai untuk sajian yang satu ini, Femmes. Eits, terakhir ada satu lagi nih. Peceln deso, Femmes. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan nasi merah dan aneka sayuran. Seperti daun kenikir, daun pepaya, bunga turi, kecambah, daun kemangi, dan masih banyak sayuran lainnya. Siram deh dengan bumbu gelap yang dibuat dari wijen hitam, Femmes. Semua jajanan tadi, Femmes, bisa dinikmati oleh semua kalangan tuh. Dibanderol mulai harga Rp 5.000 hingga Rp 7.000 saja. Murah meriah, Femmes. Terima kasih telah menonton!